assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hey guys 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 sekarang ketemu lagi bersama saya piki prasetyo dan putra saya pastinya siapa namanya mohammad renal prasetyo 777 wah sekarang nih rey kita sengaja ya kalau ketemu itu sengaja nyempetin waktu tiap tiap weekend itu kita ketemu gitu loh tiap weekend itu kita ketemu buat ngatur ketemuan di mana aja ya karena kan senen sampe jumat eh senen sampe sabtu apa jumat sih sampe jumat aku sekolah sekarang kamu sekolah dimana di smkn 1 kerawang smkn 1 kerawang tau kapan aku main juga kesekolahan kamu ya ntar ngambil rapot kapan akhir juni sekarang usia kamu kan 16 mau 17 tahun jujur kamu udah punya pacar apa belum belum punya pacar tapi kamu banyak yang ngomong gak sih cewek-cewek kayak wah gila nih rey dedynya suhu nih penakluk banget nih temen-temen kamu pernah ngomong gitu gak jejer temen-temen cowok kamu gitu wah kamu biar kayak dedy kamu dong ada gak yang kayak gitu-gitu ada apa ngomong apa dia wah ini dedynya si rey nih gue suka gombal mulu wow jangan-jangan anaknya kayak gini lagi terus cewek tuh yang ngomong cewek cewek terus kata kamu enggak enggak lah anaknya mah dedy emang suhu tapi anaknya enggak gitu nah kamu harusnya kamu tapi sebenernya punya rasa ini gak perasaan ya kalau suka sama orang gitu ada lah iya pokoknya harus punya ya jangan tersuka sama cowok lama-lama disimpen sukanya sama cowok kan lagi tren juga sekarang nah sekarang gini deh cewek yang kamu incer ada di sekolah kamu apa enggak? enggak ada adanya di mana? ada di Karawang ada ada di Karawang dia udah tahu kamu? udah udah tahu emang kamu udah jalan sebelum akhirnya dia tahu gak kamu anak Vicky Prositio atau sebelumnya? sebelumnya sebelumnya? iya udah sempat deket-deket? iya udah sempat deket-deket terus ditolak sama dia? enggak belum masih deket gitu sekarang dia tahu gak kalau kamu anaknya Vicky Prositio? tahu dong apa katanya? ya malah sama deket gitu tahulah aku anak artis gitu terus akhirnya itu jadi poin buat ini gak sih? buat kayak dia mau gitu iya satu itu poin poin untuk dia mau kayaknya sama kamu? iya terus mami kamu tahu gak? mami? tahu tahu juga? tahu juga kamu tuh kayaknya kurang deket ya sama mami kayak cerita gitu kenapa sih? mami kan kerja juga gitu oh tapi kemarin aku kan lebaran selaturahmi akhirnya ketemu tuh sama mami sama papi kamu ya kan? akhirnya bagaimana kamu setelah aku udah ketemu sama mami kamu? seneng banget lah deh rasanya happy bisa silaturahmi lagi gitu sama mami tapi ini cewek yang kamu incer tahu gak kalau kamu punya kebisaan apa gitu loh? pucal sih terus sama ngelawak gitu kok? kalau sekolah ngelawak gitu coba kasih aku satu materi ngelawak nih kayak kayak aku dulu deh ya aku contohin ya eh kamu gak? ternyata Ahmad Dhani itu anaknya dua gak tiga emang siapa aja anaknya? nah anaknya alamak eh lah kan dulu juga enggak ternyata dulu bukan anak sekolah terus dulu anak siapa? karena dulu anak bertahun emang apa sih gak boleh? sombong ama ajarin ke gombal dong den nah itu contoh satu materi gitu kalau gombal mah banjak gimana? kalau gombal-gombal mah kayak ah misalkan sama cewek ini maaf nih ajan masih lama ya kok ke ajan-ajan sih? iya ceritanya kan dia emang kenapa aku nanyain ajan? emang udah mau nunggu ajan buka puasa ya? bukan aku udah gak sabar mau ngajarin anak-anak kita nanti gitu itu contoh terus apalagi coba kamu satu materi ngegombal deh apa? kamu kok kayak bintang sih? iya gak ke ceweknya dong oh ke ceweknya kan contoh kan gak ada cewek jangan cewek kamu kok kayak bintang ngomong ke kamera dong misalkan kamu kok kayak bintang apa? coba kamu kok kayak bintang sih? terus? selalu menerangi hati aku di malam hari kenapa gak bulan? kan ada bulan yang lebih gede kan bintang lebih indah deh alah apa tuh? kamu lihat langit itu begitu indah kamu bisa ngitung gak jumlah bintang yang ada di langit pada malam ini? gak bisa lah mana bisa dihitung nih kalau ceweknya jawab kan? kamu bilang iyalah begitu pun sama rasa kagum dan cintaku tuh gak bisa dihitung oleh jumlah apapun itu satu terus bilang ini langit ya kan? iya kamu juga nanti kalau aku udah mencintai kamu kamu jangan besar kepala ya karena di atas langit masih ada langit terus dia jawab kan? di bawah langit masih ada aku yang selalu memperhatikan kamu iya kamu harus tenang dulu temponya harus jelas dulu cara ngerayunya nah main gitar deh kamu bisa gak main gitar? coba gak bisa aku main gitar deh serius coba coba main gitar coba gimana nih? ajarin dong net kunci C gimana? iya coba C apa? gimana kunci C? gimana ya aku lupa gini gini apa gini? kesini? salah dong gimana dong coba kamu yang bisa kamu main gitar kamu kunci apa? gak ada yang bisa tuh main gitar nih aku ajarin nih masa kamu gak bisa sama sekali? gak bisa deh ini A A ini salah satu yang paling disenangin sama cewek-cewek kenapa tuh? kenapa tuh dad? karena dia manis gitu mungkin semuanya bercinta dengan kamu ganda tika tak tahu selalu menusuk jantung melukaiku mungkin sang pajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru selalu tak pernah damai mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi cinta yang dendamakan kerasmu sehingga kita bersama mungkin bagus juga suara Deddy seneng tuh nih lagu yang dulu ya waktu aku sama Mami kamu ya iya lagu apa tuh? nih Mami kamu tuh kenapa dia akhirnya terpikat sama aku ah Deddy mas sama cewek juga terpikat sama Deddy terpikat sama Deddy terpikat Mami kamu tuh dulu kan host nah Mami kamu tuh dulu aku nyanyiin lagu apa ya? ini nih apa aku ingin terbang tinggi seperti ulang lewati siang malam menembus awan ini tanganku untuk kau genggam ini tubuhku untuk kau peluk ini bibirku untuk kau cium tapi tak bisa kau miliki aku nah itu lagu elang itu lagu kesukaan Mami kamu dulu Mami kamu dari Kerawang rela tuh ke Cikarang ke rumah aku dulu ceritanya bener Deddy Mami sering main ke rumah Deddy sering terus dia ganti-gantian juga aku main ke Kerawang aku sering nungguin Mami kamu siaran gitu itu dulu aja ya jadi pacaran dimana sih Deddy sama Mami sama Mami kamu masih ada gak Gor Panathayuda masih ada gak? nah itu kalau tempat aku kalau ketemu sama Mami kamu di Kerawang di Kerawang kan Gor Panathayuda di Kerawang yang ada lapangan basket tapi masih outdoor tuh lapangan basketnya tau gak? nah terus aku paling seneng ketemu sama kamu pacarannya di rumah sakit oh sama aku sih Deddy gak sama Mami di rumah sakit apa sih dulu ya? Dewi Sri siarannya? yaa Dewi Sri bener Mami itu sama aku dulu yuk kita Mami kamu tuh orangnya nyantai banget sumpah cewek yang paling gak ngeribetin cowoknya demi Allah aku dia tuh kayak udah enjoy aja lah senyantai itu gitu loh terus udah kita mau naik motor ayo naik apa ayo naik mobil ayo udah paling senyantai itulah Mami kamu tuh dan orangnya tap banget gitu jadi kalau menurut aku kembali ke kamu ya kalau kamu pengen memikah tadi seorang wanita pertama kamu harus bisa tau dia nya tuh oh ya kayaknya udah saat yang tepat buat kita terus kamu punya kebisaan apa nah kamu kira-kira di dalam diri kamu kamu nyanyi bisa gak? gak bisa sih coba kamu tes aku mau tes nyanyi ini biar semua orang tau kamu satu lagu aja deh yang kamu nyanyi coba lagu apa? satu lagu coba lagu apa ya? kakak cinta nyanyi dia iya kan? iya nyanyi nah sekarang kamu coba Mami nyanyi jadi nyanyi nah nenek dulu juara nyanyi terus gue gak biasa sih dad nah iya kamu coba apa? lagu apa ya? lagu apa kamu yang bisa ikan dalam kolam oke ayo coba langsung nyanyi bila ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkan dulu airnya sebening kaca bila mata tertuju pada gadis pendia caranya tak sama menggoda janda linca ya salam airnya ya salam coba jangan 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 dulu janganlah diganggu Dit masih tau gita sih dit keliatan keliatan palesnya banget Jangan dulu janganlah diganggu Nyekin saja nyanyi nya Lagu apa dit Makanya iya kamu kenceng nyanyi nya Nyanyi cengkau Gitu Ayah awalnya nih Bagaimana awalnya Bila ingin Bila ingin melihat ikan Di dalam kolam Tenangkan dulu airnya Sebening kacang Segitu Coba suaranya Bila Ngantuk Ngantuk Tuh Coba Eh satu ya Kenceng ya coba ya Dari mana dari ulang Dari apa Bila ingin melihat segitu Tuh Pepe Tuh Tuh Tuhan 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 ya coba dulu suaraku abis ya coba dulu nih bila tuh deh gak bisa kembali bila ingin melihat ikan lanjut deh kamu sepatah sepatah di dalam bila ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkan dulu airnya sebening kaca kenceng bisa gak sih kamu sebening sebening kaca dari awalnya bila ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkan dulu airnya sebening 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 kaca sebening kaca teriak sebening kaca sebening kaca sebening kaca lanjut bila mata tertuju pada caranya tak sama menggoda jantali saya salah jangan jangan dulu janganlah diganggu terus biarkan saja biar duduk dengan tenang terus senyum senyum dulu senyum dari jauh terus terus sih segitu aja deh segitu oke berarti kamu nyanyi udah kita buktikan ya tepuk tangan dulu ray udah berusaha buat nyanyi sekarang selain nyanyi kan mami itu kan seorang presenter ya kamu tau pohon bagaimana mami menjadi MC ya MC presenter dan lain-lain ya nah sekarang kamu coba ngebuka program misalkan ketemu lagi bersama saya ray di program namanya program apa aja terserah kamu pokoknya opening program coba aku mau lihat siap siap satu dua tiga action assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys kembali lagi sama aku Muhammad Renau persetio tujuh tujuh hari ini aku lagi di program gladiator entertainment kalian jangan lupa nonton ya gitu kan baru mulai baru mulai terus kesannya iya terus dari awal dulu tenang assalamualaikum yang jelas satu dua tiga action assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys aku Muhammad Renau Vincent persetio tujuh tujuh hari ini aku lagi konten bersama Deddy di gladiator entertainment hari ini aku mau konten nyanyi bareng sama Deddy kalian mau request gak guys nyanyi apa nih oke terus kasih satu materi rayuan coba ke si penontonnya rayuan apa ya coba gombalan apa yang kamu bisa hai guys kamu punya foto gak kenapa tuh kalau punya foto aku mau kirim ke mama bukan mau ke mama mau ngapain kirim-kirim ke mama nih kamu juga nih sebagai seorang presenter kalau partner kamu lagi bangun setup ataupun bangun materi kamu jangan nabrak mau kamu diem dulu gantian berarti dia lagi ngingin materi nah kamu gunanya kayak misalkan gini hai guys kamu punya foto gak nah kamu harus jawab foto apa tuh enggak buat apa tuh gitu ini kamu gitu ya aku ajarin ya sampe jadi ya ya hai guys guys aku mau tanya dong hai guys kamu punya foto gak buat apa tuh Ded buat aku kirim ke astronot kok kok astronot Ded iya biar dia tau di luar angkasa ada yang lebih cantik daripada bintang yaitu mami kamu iya tuh iya kan iya oke sekarang kamu ntar aku yang ngedukung kamu playmakernya aku ntar aku cari dulu bahannya ya boleh apa misalkan gini beratnya gitar itu 1,3 kg beratnya meja ini itu 2,6 kg tapi kira-kira butuh berapa gram emas ya untuk bisa menghalalkan kamu jadi emas semua cewe dihalalin iya iya semuanya nah coba kamu sekarang bisa gak halo guys iya halo kamu mau tau gak persamaan kamu kayak sama bunga apa tuh sama-sama cantik kok garing sih Ded ah ulang-ulang Ded iya nih kalo bunga gampang apa aja misalkan gini aku tuh tadi di jalan sempet beli bunga terus saat ketemu kamu bunganya layu kamu tau gak kenapa bunganya layu kenapa Ded karena minder sama kecantikan kamu eh gitu halo bunga ya coba kamu anak muda kalah sama aku yang muda pada ini jadi mah kan sering gombalin cewe Ded tapi kamu iya maksudnya kan itu bentuk rayuan gitu kamu harus bisa apa gitu coba bola deh dari bola banyak tuh jadi bola emang bisa Ded bola itu kalo dicari ada gak ujungnya gak ada nah itu pun sama perasaan aku itu udah pernah ada ujungnya buat mencintai kamu projim Ded tumbang mulu Ded lah emang itu materi nah kamu coba satu aku tanya nih sebelum aku closing nih aku gak closing sebelum kamu bisa punya materi punchline aku kasih tau strateginya begitu ketemu cewek misalkan gini kamu ada eh eh mobil lamborghini gak dirumah kamu gak ada kata dia itu terus kamu eh ada lapangan golf gak dirumah kamu gak ada tapi nomor handphone kamu ada kan itu kalimat satu begitu ada nomor handphone nah ini kan handphone aku nih tuh terang kan nah inilah masa depan kita nanti gitu ini banyak banget sebenernya jadi mah gagal mulu masa depannya nah coba sekarang kamu coba satu coba apa kamu yang satu gitu menurut kamu jadi punchline apa coba apa ya nyerah gak nyerah Ded yah katanya mau jadi artis kan belajar dulu Ded iya belajar per tahap iya kebanyakan tahapnya udah udah kamu ngejawab mulu kebanyakan tahapnya kamu tuh harus bisa coba nih kalo kamu kayak gini nih syuting nih nungguin kamu begini digepungin kita sama yang penontonnya kita kelamaan nah coba satu dua tiga halo guys kamu tuh kayak lilin deh kenapa tuh selalu menerangi hati aku lumayan lah nyabung Ded lumayan lah harusnya gini kamu tau lilin kan iya nah itu kayak aku kenapa iya aku lela membakar diri aku untuk menerangi kamu gitu itu lebih keren daripada tadi kan lilin kan iya oke nanti masih belajar lagi masih belajar iya tapi kamu ngomong-ngomong sebelum closing kamu DM-an gak atau WA-an gak sama Tante Cornelia Agatha DM-an DM-an kamu manggilnya apa Bunda berat dong aku harus nikahin dia kalo kamu manggil Bunda jadi ma kamu setuju gak kalo misalkan Bunda Cornelia Agatha jadi Bunda kamu setuju tapi yang terakhir Ded jangan Marsanda di deketin nah Marsanda kamu setuju gak kalo jadi mami kamu capek Ded setuju iya enggak aku tanya Marsanda setuju apa enggak ini aku ntar video call nih Tante Caca nih kamu setuju gak kamu setujuan aku sama Bunda Bunda Cornelia Agatha atau Tante Caca semuanya aja Ded nanti aku penyembuh sama dua enggak bener serius kamu maunya semuanya aja jangan semuanya Ded satu-satu enggak kamu WA-an kan sama Tante Cornelia sama Bunda kan baik gak Bunda sama kamu baik kamu tau gak itu siapa pemain artis tau yang jadi apa jadi Sarah kan iya kamu tau tapi tau terus mami kamu tau gak itu apa kamu curhatnya ini aku WA nama Bunda kok enggak bukan Bunda Corla ya iya kayak Bunda Cornelia Agatha gitu lah iya maksudnya kamu enggak enggak ada yang tau enggak ada yang tau kamu kalo sempat sama Bunda apa WA-nya kayak nanyain kabar terus udah nanyain kabar dong ya udah guys berarti guys nanti aku kenalin langsung kamu belum pernah ketemu langsung kan belum mau ketemu sama Bunda Cornelia Agatha mau mau manggilnya Bunda Sarah Bunda aja deh Bunda Sarah boleh iya kan namanya kan Bunda Sarah nanti ketemu juga ya sama Tante Caca ya kamu tau Marsanda enggak ya kan ketemu selaturahmi enggak boleh dong enggak apa-apa dong mau gak ketemu Tante Caca mau Tante Caca tau enggak Tante Marsanda tau yang jadi apa jadi apa iya maksudnya yang apa sinetronnya banyak kan dia jadi lalat jadi apa sinetron banyak tapi kamu tau Marsanda tau tau oke udah kita ketemu dua-duanya nanti ya tapi dia harus nikahin satu ya jangan dua insya Allah udah Bismillahirrahmanirrahim pokoknya guys thank you pokoknya support terus ya Ray itu pengen berkarya banget dia pokoknya latihan terus nyanyinya latihan terus presenter nya dan lain-lain oke jangan lupa ya subscribe like share dan komen pastinya thank you sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye RUN 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 RUN